Oke, halo bos ketemu Meneh Karu aku Selamat datang di channel yang jadwal uploadnya berantakan Oke, jadi hampir 3 mingguan aku gak upload video Jadi ini video pertama ku di tahun 2021 Malumlah, sibuk banget Dan untuk teman-teman yang udah mengikuti Instagramku Pasti sudah tau Aku lagi sibuk ngapain Dan kemungkinan Jadwal upload berantakan ini masih sampai 2-3 bulan ke depan Jadi mohon maaf Dan aku minta doanya semoga dilancarkan woy Biar cepat bisa fokus ngonten lagi Oke, di video kali ini aku gak mau buat yang pusing-pusing dulu Karena gak siap nih kalau buat yang sulit-sulit Jadi di video kali ini aku mau buat Nih, celengan unik lagi Oke, jadi bentuknya seperti ini bosku Agak aneh ya Jadi kalau kalian mau nabung Uangnya tinggal ditaruh disini woy Maka dia akan otomatis berjalan sendiri Memasukkan uangnya Sehingga kalian gak perlu repot-repot lagi Jadi bisa sedikit Agak membantu pekerjaan kita Untuk menabung uang Fix, gak jelas banget Woy lah Yo langsung simak tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Yuk klik tombol subscribe Yang ada di bawah video ini terlebih dahulu Dan jangan lupa Nyalakan notifnya Biar tidak ketinggalan video baru selanjutnya Woy langsung digas woy Oke, sebelum ke tutorial Aku dapat kiriman nih Lem tembak dari Tekiro Langsung tak unboxing woy Jadi ini adalah lem tembak Atau lem bakar besar ya bosku Bila teman-teman ada niatan Mau membeli lem tembak Saya sarankan pilih yang besar woy Seperti yang tak pakai akhir-akhir ini Mengapa kok memilih yang besar? Pastinya lebih awet Dan yang pasti lebih panas bos Jadi lemnya bisa meleleh dengan sempurna Sehingga hasil pengeleman kita bisa lebih kuat Tapi ya, daya konsumsi listriknya lebih tinggi Tapi gak masalah Untuk hasil pengeleman yang kuat Woy langsung tak buka woy bos Sih, rojok wodi aku Wodi di jikuki loh Jariku baru cedera ini Wodi naik ke cantol Oke, ternyata nyaman juga ketika dipegang Dan dapat sampel lem bakarnya Mantap nih Tekiro Langsung tak cepke woy Woy gak sabar aku cah Sekarang lem kita udah baru Dan langsung woy Hajar tutorialnya Seperti biasa Udah tak siapkan pola ukurannya Yang pertama bisa langsung ditempel ke kardus Dan untuk pola yang kedua Ini hanya untuk panduan ukuran potongan kardusnya nanti Woy langsung ditempel ke kardus dulu bos Dan potong kardus sesuai dengan pola tersebut Sip, seperti ini Ini nanti untuk rumah roda treadmillnya Dan kita perlu menyiapkan dinamo gearbox Kemudian kita pasang di bagian belakang ini Oke, dan ini udah tak sesuaikan dengan bentuk dinamonya ya bos Kemudian langsung dilim saja bosku Selanjutnya untuk bagian depan Siapkan tusuk sate Dan untuk yang belakang juga sama Untuk memperpanjang as dinamonya Kita juga memanfaatkan tusuk sate Oke beres, selanjutnya siapkan 8 buah tutup botol Sekarang tinggal lubangi semua tutup botol tersebut Dengan ukuran sama seperti tusuk sate Oke, semua udah berlubang Sekarang tinggal satukan 2 buah tutup botol Gabung menjadi satu Setelah tergabung Sekarang beri keletean kardus Seperti ini Sampai mengitarinya bosku Dan lakukan hal yang sama Untuk tutup-tutup botol selanjutnya Dan sekarang kita udah mempunyai 4 buah roda Selanjutnya langsung pasang waybos ke kardusnya Untuk yang depan Langsung tancapkan dengan tusuk sate tadi Dan untuk yang belakang Kita harus mengelimnya dengan dinamonya tersebut Oke, ini udah taklim bosku Dan untuk tempat sensor Kita keletek dulu satu layar kardusnya Sip Maka sekarang siapkan sensor halangan Kemudian soket baterai dan baterai 9V Dan yang terakhir relay 5V Oke, udah cukup Sekarang mau tak jelaskan dulu Untuk perkabelannya nanti Mulai dari dinamo Kemudian relay 5V Ini semua pinnya udah tak gambar Kemudian sensor halangan beserta pinnya Dan yang terakhir Baterai 9V Sekarang kita mulai dengan menarik kabel positif Hubungkan dari baterai ke pin positif pada relay dan sensor Kemudian sambungkan juga ke port NO pada relay Kemudian kabel negatif Mulai dari baterai Disambung ke dinamo yang negatif dulu Lalu sambungkan lagi ke pin ground pada relay dan sensor Setelah itu tarik kabel lagi untuk pin out dari sensor ke pin in pada relaynya Dan yang terakhir Tarik kabel dari dinamo Masukkan ke pin com pada relay Oke, cukup sesimpel itu perkabelannya Dan pastikan juga Karena kita menggunakan sensor halangan yang low trigger Maka kita juga harus memindah jumper pada relaynya Ke posisi low juga Dan tambah nih Untuk menentukan positif negatif dinamonya Kita cuma harus sambung dengan baterai dulu dinamonya Dan pastikan roda berputar ke belakang Wess, cukup sesimpel itu untuk menentukan positif dan negatifnya Dan sekarang udah selesai penyambungan komponennya Sekarang kita tinggal buat bodinya bosku Siapkan potongan kardusnya terlebih dahulu Oke, biar kelihatan dalamnya tak ganti dengan potongan akrilik bos Dan siapkan satu lagi sama persis untuk bagian samping satunya Dan bagian dalam diberi garis bantu bos Untuk memasang rumah rodanya tadi Sekarang tinggal satukan dulu tiga bagian ini Dan ini untuk penutup bawah rodanya Dipasangkan dulu Oke, sip Sekarang kita siapkan kardus lagi Untuk bagian bawah calengannya Dan jangan lupa juga Beri pintu untuk mengambil uang tabungan kita nanti Next, siapkan beberapa potongan kardus lagi Kemudian langsung dirangkai Wait, salah pasang dir Oke, bagian bawah sudah siap Kemudian kita gabungkan langsung bos Oke, sementara bentuknya seperti ini dulu Untuk bagian pintu Sistem kuncinya tak buat sistem geser seperti ini bos Jadi untuk membuka Perlu menggeser dulu Tusuk sate bagian dalam ini Dan baru bisa dibuka Dan memang tak buat dua pintu Yang depan untuk tempat komponen Dan yang belakang untuk tempat pengambilan isi tabungan Sekarang kita siapkan kardus untuk roda berjalannya Dan ini sudah tak kletek satu sisinya Jadi kardusnya sudah bisa ditekuk-tekuk Sekarang langsung pasangkan wipe pada tempatnya Sip, lalu siapkan dua potongan kardus terakhir Yang pertama ini tak gunakan untuk bagian dinding atas dalam Agar saat celengan dibalik Uang dapat tertahan di situ Terutama untuk uang receh Dan yang kedua Untuk menutup bagian atasnya Dan jangan lupa beri kardus Yang sudah tak selivir-selivir seperti ini Untuk menahan uang kertas Biar tidak keluar pada bagian mulut celengan Langkah terakhir Pasang tusuk sate Pada bagian kardus berjalannya ini Yang fungsinya nanti Untuk mendorong uang kertas Yang kesulitan menembus selivir-selivir ini Pada bagian mulut celengannya Dan dah beres bosku Dan celengan otomatis sudah siap Kita gunakan untuk menabung uang Cukup puas aku sama hasilnya Jadi gak tak finishing lagi Cukup seperti ini Udah demes Sekarang udah siap dicoba Mari kita coba dulu Jadi teman-teman Tidak usah repot-repot lagi Untuk menabung uang Tinggal letakkan saja Uangnya di atas sensor ini Maka dia akan otomatis Memasukkan uang kita nanti Kedalam celengannya ini Baik itu uang receh Atau uang logam Ataupun uang kertas Semua dapat kita tabung Dengan celengan ini Weis mungkin cukup segini dulu Tutorialnya Maaf kalau tutorialnya kepanjangan Semoga kalian suka Dan video ini dapat bermanfaat Jika ingin refresh Silahkan coret-coret Kolom komentar di bawah Jangan lupa subscribe channel ini Nyalakan notifnya Dan see you next video bosku semua Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa